Seorang pria di Kudus tega membacok istri dan anak kandungnya sendiri. Meski selamat, kedua korban mengalami luka bacokan cukup parah di bagian kepala. Sembura terasa trauma masih terpancar dari wajah Sutia. Seorang perempuan warga gedung doa Kudus setelah menjadi korban pembacokan oleh suaminya sendiri Sabtu lalu. Sutia masih setengah percaya sang suami yang ia cintai sepenuh hati tega membacok dirinya dan sang buah hati saat tengah tertidur. Pembacokan terjadi Sabtu lalu pukul setengah 12 malam. Sutia saat itu bersama anaknya tengah tertidur di ruang tengah rumahnya. Tiba-tiba sang suami datang dan membacok kepala Sutia dan anaknya menggunakan golong. Akibat golah suaminya itu, Sutia dan anaknya mengalami luka cukup parah di bagian kepala sehingga harus mendapatkan sejumlah jahitan. Usai kejadian, pelaku berinisial S telah diamankan di pol sekalian. Kali Wungo Kudus diduga pelaku mengalami depresi setelah lama menganggur dan tidak bisa menafkahi keluarganya. Kemudian suaminya beralasan mau istirahat, kemudian ke belakang ternyata sudah bawa golok, kemudian tanpa bicara apapun langsung membacokkan golok itu ke arah kepala istrinya dua kali, kemudian ganti mengarahkan ke arah kepala anaknya satu kali. Rebutan golok yang dibawa oleh si pelaku, kemudian rebutan sampai bawah sini baru ditulung oleh warga, kemudian baru bisa diamankan, kemudian dibawa ke pol sekalian. Namun untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku yang bersangkutan telah dibawa ke RSUD Lukmono, Hadi Kudus. Arief Nur melaporkan dari Kudus.